Intro Om Sosiasu Pemirsa Bali TV dimanapun anda berada Kembali saya Winata menjumpai anda dalam Bali Post Talk Dan kali ini saya akan mewawancarai Kepala Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Bapak Madi Gunaja Kita sapa dulu Om Sosiasu Pak Gunaja Om Sosiasu Pak Kepala Badan Gimana kabar? Sehat? Asung Kare, sehat Pak Jaman? Itu yang penting ketika pasal pandemi Pak Gunaja kita hari ini akan bicara tentang hak kekayaan intelektual komunal Nah ini yang sedang gencar juga nih oleh Pak Gub ya Untuk diupayakan ada progres lah ke depan Karena kita memiliki banyak sekali kekayaan-kekayaan, kebudayaan yang perlu didaftarkan Dan badan riset dan inovasi daerah menjadi salah satu leading sektor yang melakukan itu Tapi masyarakat mungkin perlu diberikan pemahaman dulu tentang Apakah itu hak kekayaan intelektual komunal? Ini kan masyarakat belum? Mungkin Pak Gunajar bisa memberikan gambaran dulu kepada pemirsa? Silahkan Pak Eh terima kasih Om Swastiastu pada kesempatan ini Terima kasih kami diberikan kesempatan untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum Apa itu kekayaan intelektual komunal Sebetulnya kekayaan intelektual komunal itu adalah suatu kekayaan intelektual yang dimiliki oleh suatu kelompok Atau merupakan warisan dari budaya Yang dimiliki oleh suatu kelompok dan merupakan warisan budaya Nah kalau ada pemilikan-pemilikan dari kekayaan intelektual Hasil kredititas dari kelompok itu kita asumsi itu adalah kekayaan intelektual dari komunal Di dalam kekayaan intelektual itu ada empat sebetulnya Yang pertama itu adalah dari sisi ekspresi budaya tradisional Seperti karya-karya ekspresi Seperti ekspresi bagaimana kita mengekspresikan budaya kita Seperti pembuatan kain tendun nenek itu Itu adalah merupakan salah satu contoh bentuk dari ekspresi budaya tradisional Terus yang kedua itu adalah pengetahuan tradisional Kalau seandainya ada suatu pengetahuan misalnya bagaimana Membuat suatu tradisi, suatu kain endek misalnya Pengetahuan seperti apa Nah itu dikategorikan sebagai pengetahuan Terus yang kedua model yang lebih nyata lagi adalah Seperti Aster Kosala Kosali Nah itu adalah suatu pengetahuan tradisional Terus yang berikut ini yang ketiga itu adalah Dari Apa namanya Dari sumber daya genetik Bagaimana sumber daya genetik itu bisa di Kita kategorikan seperti misalnya kopi Seperti misalnya salak Nah seperti misalnya garam Dan itu sumber daya genetik yang memang dari sisi kealamiahannya Identitasnya ada suatu wilayah Nah itu kategori itu sumber daya genetik Dan juga yang terakhir ini adalah indikasi geografi Indikasi geografi Ya ada empat yang menjadi kategori dari kekayaan intelektual komunal Oke Ini kayaknya masyarakat agak susah dikatakan informasinya Banyak sekali sebenarnya Tapi intinya sebenarnya pada Kalau kita konteksnya Bali ya Pak Gunaja Apakah sudah seberapa banyak ini kekayaan-kekayaan Apa yang merupakan hasil dari kebudayaan Tradisi pengetahuan yang sudah terdaftarkan gitu Yang lebih banyak terdaftar atau yang belum terdaftar sebenarnya Nah kelihatannya kalau kita melihat dari kondisi yang ada Kelihatannya masih banyak yang belum terdaftarkan Kami di badan riset dan inovasi daerah ini Kebetulan kami baru dibentuk, dibangun pada tahun 2020 Per 2 Januari 2020 Baru sekali ya Nah pas kondisinya dibentuk, dibangun Pas pandemi Nah gini kan akan ada keterbatasan kami untuk bergerak Tapi kami tidak berputus asa Karena sesuai dengan Apa namanya, visi-misinya Pak Gubernur Dangun Satkerti Loko Bali Ya ini salah satu Pilarnya kan ada 3 pilar Pilarnya pertama itulah Alam Bali Pilar yang kedua itu adalah Kerama Bali Pilar yang ketiga itu adalah Kebudayaan Bali Ini pas sekali sebetulnya Apa yang Pak Gubernur Programkan dengan 3 pilar ini Yang kaitan dengan Pengelolaan kekayaan intelektual Nah kami mempunyai tugas seperti itu Bagaimana kita mengelola kekayaan intelektual Artinya mengelola kita memfasilitasi Pendaptaran terhadap kekayaan intelektual Khususnya Yang komunal yang ada di Provinsi Bali Ada beberapa saja yang Baru kita identifikasi Dan masih banyak kira-kira Yang harus kami Garap lagi Tentu bekerjasama dengan Para perangkat daerah Baik di Provinsi maupun di Kabupaten Karena ini kita harus bersinergi Menggarap dari Kekayaan intelektual Yang ada di Bali Jangan sampai nanti Artinya potensi-potensi Yang kita miliki Diklaim oleh Orang atau perorang Atau masyarakat lain Bahkan negara lain Yang bisa mengklaim Ini yang penting Harus kita siap-siap Harus kita segera Kita daftarkan ini Sebagai kekayaan intelektual Berarti peran penting Dari pendaftaran ini adalah Supaya tidak Salah satunya untuk mencegah Supaya tidak diklaim oleh Pihak lain ya Tentu negara lain Seperti ke dalam kasus Misalnya Tari Legong atau tanya apa ya Pendet Pendet ya Itu yang diklaim oleh Malaysia Ada makanan juga yang diklaim oleh Negara lain Nah itu tujuannya apa ya Supaya Salah satunya itu Yang kedua Adalah tujuan yang lain Bagaimana Masyarakat kita Menghargai secara hukum Bahwa kita harus dilindungi itu Ketika nanti Ada yang klaim Kita bisa Ikut mempertahankan Bahwa itu sudah kita daftarkan Dan perlindungan secara ekonomi Juga harus berdampak ini Dari sisi hukumnya Dari sisi hukumnya Kalau ketika nanti ada Manfaat ekonomi Kita bisa memberikan Masyarakat yang lain Ingin memanfaatkan itu Memberikan Licensi gitu kan Nah terus yang berikut adalah Bagaimana kita Kedepan ini juga Akan bisa memberikan Apa namanya Dari sisi keaslian Dari suatu produk Nah produk ini Kalau dengan Sudah terdaftar Kalau dia Masyarakat kita Ingin mendapatkan Suatu produk yang Bagus Tentu harus ada Aslinya Dengan adanya Ijin Seperti Yang kita kenal Perancis Seperti itu Itu keaslian dari produk Harus kita jamin Sehingga Kita daftar Prosesnya kita tahu Seperti apa Dan salah satu contoh Mungkin yang bisa Diberikan gambaran Kepada pemirsa Adalah tentang Tenun ya Pak ya Endak ya Yang memang Sudah terdaftarkan Dan sudah diakui Dan ini Akan mencegah Misalnya adanya Endak-endak Yang dari luar Itu salah satunya Manfaat ekonominya Jadi sehingga Ini bisa memberikan Manfaat juga Bagi masyarakat Bali Tapi mungkin persoalannya begini Pak Apa yang sebenarnya Menjadi kendala-kendala Sehingga masyarakat Atau banyak Kekayaan kita Dalam segala bentuk ini Yang belum terdaftarkan Apa yang menjadi kendalanya Selama ini Pak Nah gini Kalau kita mengidentifikasi Di lapangan Pertama Masyarakat itu Belum paham betul Apa manfaat Dari Pendaftaran Kekayaan intelektual Oh ya Belum paham Pertanyaannya sering dimuncul Ketika kita sosialisasi Setelah saya daftarkan Apa yang saya dapatkan Ya itu pertanyaan Yang gampang sekali Yang kita danu Kita lihat di masyarakat Terus kedua Masyarakat kadang-kadang Belum paham Kemana ini Siapa yang bisa Memfasilitasi Apa persyaratan Yang harus dipenuhi Sehingga ini bisa ditaptarkan Untuk mendapat Kekayaan intelektual Nah ini yang perlu dipahami Sehingga kami Dengan bekerjasama Dengan sentra-sentra KI Yang ada di kabupaten Dengan perangkat-perangkat daerah Di kabupaten Mau di provinsi Ini mau menggarap Supaya pertama adalah Kita sosialisasikan ini Terus kedua Adalah kita Ingin membangun Suatu sistem Aplikasi Sehingga nanti seluruh Kekayaan intelektual kita Yang ada di Bali ini Terdaftar semua Baik komunal Maupun personal Akan ada sistem Aplikasinya Aplikasinya Kita sedang membangun ini Sehingga nanti Seluruh kekayaan intelektual kita Yang ada di Bali ini Kita daftar Sehingga ini Daftar komunal Kemarin seperti contoh Misalnya tektekan Di keramitan tabanan Sudah kita daftarkan Seperti contoh Misalnya Yang celuk Itu sebagai itu Sudah kita daftarkan Kemarin Yang telah disampaikan Oleh Pak Gubernur Kan endak itu Dan ada juga Dari sisi Komunal Seperti Garam Yang ada di Amet Garam Yang ada kopi Kintamani Sudah didaftarkan Sebagai indikasi geografis Nah sekarang Gimana ke depan Yang harus kita lakukan Supaya masyarakat Bisa teredukasi Nah kita Sementara Menginformasikan kepada Teman-teman di Kabupaten Tolong disampaikan Nah ini kan Bersinergi Antara pemerintah Dengan masyarakat Kalau nanti khusus Urusan komunal ini Karena ini Bentuknya kolektif Kepemilikan secara kolektif Dan merupakan warisan budaya Ini kan harus kita yang Menghandle ini Menangani ini Karena ini nanti Miliknya adalah Satu Adalah miliknya Masyarakat kelompok Atau miliknya Pemerintah Masyarakat Provinsi Bali Nah kalau nanti Orang per orang Kita memfasilitasi Nanti saling klaim Makanya pemerintah Harus turun tangan Hadir untuk Memfasilitasi ini Khusus untuk Kekayaan intelektual ini Lalu yang Kekayaan personal Kekayaan intelektual personal Itu ada suatu sistem Yang sudah dibangun Yang sudah banyak Masyarakat Yang bisa mandiri Untuk Mendaptarkan sendiri Hasil karya ciptanya Hasil karya Kreatifnya Nah untuk komunal ini Kita yang akan Memfasilitasi Pada riset Yang akan memfasilitasi Tapi kalau yang Yang personal Apakah memang Bisa ke sini Misalnya Minta bantuan Atau apa Bisa Semua fasilitasi Pengelolaan kekayaan intelektual Baik komunal Maupun Personal itu Akan kita fasilitasi Mohon Kami di Di apa Namanya diajak Kami gak apa-apa Dengan dalam Tanda kuktif Jangan merasa Disusahkan Tidak Kami dengan senang hati Membantu malah Membantu masyarakat kita Yang ada di Bali Apalagi banyak produk-produk Yang branding Bali Seperti kemarin Yang kami fasilitasi Ada masyarakat Yang Dengan mereknya Adalah Apa namanya Luluh sate Nah luluh sate Ini kan spesifik kita Ini Luluh sate Sate lilit Mereknya dia sate lilit Tapi di dalamnya Macem-macem Misinya Supaya nanti Tidak diklaim Semua orang Kita memfasilitasi Dia mereknya adalah Sate lilit Sate lilit Nah itu produknya Kita fasilitasi Gitu Oh jadi bisa ya Pak Datang ke kantor Atau mungkin ada Nomor tel Kalau nanti dia di kabupaten Kan ada sentra KI kita di kabupaten Seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan di kabupaten Kalau nanti kejauhan ke kami Ke badan riset dan inovasi di provinsi Kami berharap masyarakat bisa ke kabupaten Dengan Dengan apa namanya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kalau misalnya Pasar saya lebih baik ke provinsi saja Silahkan lah Badan riset dan inovasi daerah Provinsi Bali Jalan Melati Nomor 23 Dan pasar Kami dengan senang hati akan membantu Bapak dan Ibu Yang ingin Kekayaan intelektualnya Hasil kreatifitas Inovasinya Didaftarkan Sedikit pengen tentang personal itu apa saja Misalnya merek juga Ada merek Ada hak cita Hak cita Ada hak patent Hak patent sederhana Kemarin juga Untuk Usade Barak Kami yang memfasilitasi pendaftarannya Kan disitu ada formula-formula Yang khusus Yang mungkin Produknya dengan manfaat produk itu Yang harus dirahasiakan Kami memfasilitasi Ada juga kemarin Bagaimana membuat Suatu pupuk organik Dengan aktifatornya Kami juga daftarkan Dari patentnya Seperti itu Jadi badan riset Dan inovasi darah Sangat besar juga perannya Untuk Ya tidak saja Pendaftaran Tapi mungkin manfaat ekonominya Itu juga penting Yang personal Tadi yang komunal kan juga Sudah dijelaskan dengan Sangat gamblang Ini juga penting Dan ini menjadi fokus Dari pemerintah Baik di ujung Balipostokal ini Mungkin saya berikan kesempatan Pak Gunaja Pak Kepala Badan Apa yang Pak ingin sampaikan Kepada masyarakat Terutama ini Berkaitan dengan Kekayaan intelektual Komunal dan juga personal Silahkan Pak Baik terima kasih Yang saya hormati Yang saya banggakan Masyarakat Bali Semeton Bali Kerama Bali Kalau ada masyarakat Masyarakat di Bali Yang mempunyai Hasil inovasi Hasil kreativitas Yang belum didaptarkan Kekayaan intelektualnya Kami mohon Manfaatkanlah kami Sibukkanlah kami Di badan riset Di inovasi daerah ini Supaya kami bisa membantu Masyarakat Bali Sehingga hasil karya Hasil inovasi masyarakat Bali Tidak diklaim oleh orang Sehingga ini Secara Perlindungan hukum Bisa kita bantu Wujudkan Dan juga Permanfaatan secara ekonomi Bisa bermanfaat Karena adanya Perlindungan hukum ini Ini yang perlu Datanglah ke Badan riset dan inovasi Daerah Provinsi Bali Jalan Melati Nomor 23 Dan juga bisa Ngontak Telepon saya Di nomor 0821 4763 9091 Nama saya Sudah disampaikan tadi Made Gunaja Kami tegan sangat terbuka Menerima Kedatangan Ibu dan Bapak Masyarakat Bali Kerama Bali Untuk mendaptarkan Kekayaan intelektualnya Baik Terima kasih Pak Kepala Badan Pak Made Gunaja Yang sudah memberikan informasi Dan Sangat menarik Beliau mengatakan Relah untuk disibukkan Nah ini contoh pejabat Yang bisa diteladani Jadi Melayani masyarakat Terutama Saya sangat Penting sekali ya Tadi walaupun saya di awal Tentang intelektual komunal Itu sudah lah Mungkin masyarakat umum Tapi yang personal ini Sangat penting sekali Bagi Anda yang punya merek Punya patent Atau punya hajita Produk-produk Mungkin ya Punya merek dagang Ini juga penting Untuk didaptarkan Sehingga memiliki kekuatan hukum Sehingga Keuntungan ekonominya Bisa Anda pegang Anda dapatkan Demikian balik posto kali ini Mudah-mudahan ada manfaat Yang bisa diambil Dan saya tutup dengan Parma Santi Om Santi 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 Om sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih